Kenal lebih dekat dengan PSA Malvern yuk? Malvern Zeta Sizer Pro merupakan alat Particle Size Analyzer atau PSA yang mampu mengukur partikel pada skala 0,3nm sampai 10nm beserta Zeta potensialnya. Pengukuran nanopartikel menggunakan prinsip DLS atau Dynamic Light Scattering, yaitu mengukur kecepatan gerakan brown dari partikel dalam suatu sistem liquid. Gerakan brown didefinisikan gerakan difusi translasi. Partikel kecil akan berdifusi dengan cepat, sedangkan partikel besar berdifusi dengan lambat. Selain itu, alat ini juga mampu mengukur Zeta potensial yang menunjukkan kestabilan sistem dispersi koloid. Dengan kemampuannya tersebut, Malvern Zeta Sizer Pro dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti untuk meningkatkan formulasi emosi dan sistem koloid, untuk menyelidiki dan meningkatkan formulasi vaksin dan obat, serta untuk penelitian lebih lanjut mengenai drug delivery seperti liposom dan polimersom. Selain berguna dalam penelitian dan akademik, pengukuran ini juga berguna bagi dunia industri biosains, farmasi, cat, tinta, bahan pelapis, makanan, dan minuman dalam quality control dan pengembangan produk. Tapi sebenarnya, gimana sih cara alat PSA bekerja? Terdapat 4 komponen penting di dalam alat PSA. Yang pertama, laser sebagai sumber sinar. Yang kedua, kufet sebagai tempat sampel. Yang ketiga adalah photon content detector, yang menggunakan avalanse photodiode dengan sensitivitas tinggi. Yang keempat, yaitu korelator sebagai pengolah data scattering. Ketika sampel dianalisa, alat akan menampilkan grafik intensitas terhadap waktu. Kemudian, oleh korelator, diolah datanya sehingga didapat grafik polerogram. Dari grafik tersebut, kita bisa mendapat gambaran kondisi sampel, yaitu kumulan analisis dan distribution analysis. Kumulan analisis terdiri dari Z-Average atau Minitide, kemudian PDI atau Polydispersity Index. Z-Average menggambarkan ukuran rata partikal, sedangkan PDI menggambarkan polydispersitas partikal. Selain itu, pengukuran juga menghasilkan distribution analysis, yaitu data distribusi berdasarkan intensitas, volume, number dari ukuran-ukuran partikelnya. Ingin meningkatkan kualitas penelitian Anda melalui pengukuran terbaik bersama kami? Klik link informasi lebih lanjut di bawah ya! Terima kasih telah menonton!